Masih lainnya, seorang polisi mengalami luka-luka setelah dikeroyok sejumlah orang di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Korban dikeroyok setelah berusaha melerai perkelahian. Inilah video amatir pengeroyokan seorang anggota polisi di jalan ND Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam unggahan yang viral di media sosial itu, terlihat sekelompok orang mendatangi kerumunan untuk melakukan pengeroyokan. Salah satu warga mengungkapkan pengeroyokan tersebut terjadi pada Sabtu kemarin. Awalnya terdengar ribut-ribut sekelompok orang bersepeda motor mencegat dua pemuda yang berujung pengeroyokan. Sementara korban saat itu bersama seorang rekannya tengah berada di warung, langsung mendatangi keributan tersebut. Korban menderita luka-luka di bagian kepala, bahkan sempat diberi pertolongan pertama. Ya pokoknya tahu-tahu rame aja mas. Nah anggota ini cuma mau nyelamatin yang dipukulin itu gitu. Yang dipukulin siapa bu? Yang anggota itu. Malah kena sasaran tuh yang parah dia, malah kukulin-kukulin tuh. Ini yang mukul-mukulin ini, yang gerombolan ini warga sini bukan sih bu? Bukan. Nah ini bukan warga sini. Tapi banyak? Banyak. Abid Humas Polda Metro Jaya Kombes Entrazulfan memastikan sejumlah pelaku pengeroyokan terhadap Brip Karyo Novembrianto telah ditangkap oleh Pores Metro Jakarta Utara. Para pelaku dibekuk tak jauh dari lokasi kejadian di kawasan Jalan ND Tanjung Priok Jakarta Utara. Saat ini para pelaku masih menjadi pemeriksaan intensif. TKP-nya ini Jalan Wartep Nabila, Jalan Indi No. 12 Tanjung Priok. TKP-nya itu sudah ada yang diamankan, Pak. Iya, iya. Oke, ya. Gitu aja ya. Orang yang diamankan, Pak. 10? 10.